Ada rush yang dilakukan oleh seorang Rian berlangsung menumbangkan satu orang dan langsung dipulangkan Aura Mad Harus kembali secepat itu ke arah lobi Dan dari aircode bahkan udah mendapatkan total 3 point kill berarti Dari seorang Pew Dangerous kali ini harus berjuang sendirian Mencoba gulung-gulung madkit terlebih dahulu 2 glow wall tersisa dan 0 madkit yang dia punya Apakah dia bakal tetap menahan di area mil Atau dia bakal coba untuk mundur Tapi ternyata dia mencoba memberikan tembakan ke arah seorang Rian kali ini Masih coba dipositioning lagi Dan itu dia udah bertemu depan sana Satu glow wall langsung dipop up aja Dan beberapa dia bakal masuk disana cukup sakit Tapi 3 lawan 1 Apakah berhasil serba kali dari seorang Dangerous Ternyata Aura Ignis harus puas diposisi ke sebelah Sisi glow wallnya EVOS bahkan masih ada disana Dan sekarang dari EVOS Dan ini dia Coba untuk kembali lagi ke rumah yang sama EVOS rahasia Udah coba untuk maju ke arah seorang Han disana langsung aja Tapi ingin masuk Han langsung terkenok-dok Satu orang tersisa dari tim Dapilar kali ini Dan TP Gladius berhasil tereliminasi Di posisi ke 10 oleh EVOS Immortal Dan dihilangkan oleh tim 4 Tapi ini dia Ada satu pelontar yang coba dilemparkan Apakah konek lagi yang kedua Dan Ian harus terkenok-dok di depan sana Dua orang sudah terkenok dari tim EVOS Ternyata yang muncul disana mempecahkan glow wall Sementara itu Ganta harus terkenok-dok juga Time turner sudah diaktifkan Umo masih dengan sangat mincah Mencoba bohong pop-up beberapa glow wall disana Dan King sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby Last man standing lagi-lagi last man standing Harus berusaha melawan 4 orang Tapi disana double factor yang digunakan oleh seorang Lance Forever Berhasil mengakhiri pertandingan mereka Dan mendapatkan 3 poin ketambahan Sementara itu disini dari tim SA Seorang dari EVOS juga disini Coba untuk maju ke depan sana Ada vehicle yang meledak Tapi kita lihat Jujun dengan double factor yang berhasil menumbangkan Satu orang dari tim SA Masih ada seorang Sirajo di depan sana Dan langsung aja Dan EVOS Raja Dua tapping-an aja Masuk ke arah shared ability Buas di posisi ke-6 Binatang apa sih sebuah ya Kambing gunung disana ya Agak jalan di pinggir jembatan ya Seekor Oke Seekor Makasih Dari masuk semacam Coba untuk melakukan false combat Dari masing-masingnya Dua orang sudah terumbang disana Dari tim Aura Masih coba Seorang Aura Adrian dengan shotgunnya Berhasil menemukan dua player Tapi masih ada satu orang yang harus dihabiskan Di belakang sana Dari tim Aura Dengan Titanernya Coba untuk maju Ke glow wall yang cukup cepat Dari seorang Aura Adrian Berhasil mengamankan posisinya Tapi kita bakal lihat Jumping-jumping aja Disitu 54 HP tersisa Dan Stacy Bekasi Puas di posisi Oh iya ini Yang gue cari Aura Ignis Berhasil Eh berhasil Aura Ignis harus puas Di posisi ke-7 Penunggu di area belakang tembok Menunggu temen-temennya Untuk maju ke depan Karena Dari seorang gasa Udah maju duluan Harus terumbang disana Ada yang kapan Yang belakang oleh seorang Rizky Ke arah tim 12 Coba untuk menembakkan Dari arah belakang aja Tapi nanti lagi-lagi Di pop-up disana Udah cukup sekara Tiga player sudah terumbang Dari tim Redcoat Dan ini dia Rizky Bisakah mendapatkan Beberapa poin lagi Tapi ternyata Redcoat Harus puas Dengan dua poin kill aja Di posisi ke-5 Selama game dimana Ada tim The Pillars Melawan tim Evos Immortal Evos Jujun udah kehilangan HP yang cukup banyak Jangan sampe Seorang Jujun Harus terenok-enok lagi Karena kalo kita liat Di dua match awal-awal Jujun sering banget Terenok-enok di awal-awal game Dan kita liat Langsung aja Evos Jujun Coba untuk memberikan Damage Tapi sayang sekali Tiga lawan satu Emang lumayan susah Buat seorang Jujun Bisa bertahan Tapi dari seorang Team Mario Masih berhasil Berkini-lihat kali ini Dari tim The Pillars Coba untuk masuk Tapi kaget Kayaknya ada dua orang player Di dalam rumah Namun masih berhasil Menembangkan dua orang player Lagi dari Evos Immortal Dari kejauhan Evos Lizard Coba untuk memberikan Tappingan Langsung aja Masuk disana Coba Berhasil mendapatkan Satu commit kill Triple kill Disisi lain Diberhasil mendapatkan Oleh tim Aura Kembali lagi Ke arah tim Evos Lizard Berhasil menambahkan Satu poin ke knockdownnya Meskipun seorang Jujun Harus dipulangkan Ke arah lobi Dan kayaknya Dari tim Evos Bakal coba Untuk melakukan revive Tapi ternyata Mai Putra berhasil Memulangkan Immortal Di posisi Keselgalan Satu orang lagi Masih berada Di bagian bawah Dan kita bakal lihat TV dengan dua player Bakal coba Untuk Kontestasi Dengan tim FN Bakalan cukup sulit Sepertinya Tapi disini Langsung aja Mencoba untuk maju Kedepas dari seorang Mai Putra Memberikan beberapa hit Yang cukup sakit Ada tentera Yang diaktifkan disana Tapi berhasil Mendapatkan satu Ke knockdown Sementara itu Gak bisa bertahan lama Mai Putra Harus terkena-kena juga Masih ada seorang Iyanen Sama-sama aja Gak bisa terlalu lama Tepeng Gladius Harus bos Di posisi Kesapuluh Sementara Sementara